Proses pendaftaran pemilihan kepala daerah telah ditutup pada tanggal 3 Agustus 2015 lalu dan masih menyisakan 7 kabupaten kota yang hanya memiliki pasangan tunggal dalam Pilkada Serentak 2015. Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik menyatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU terkait masih adanya calon tunggal untuk Pilkada Serentak 2015. Seperti mana yang akan disampaikan dalam kesempatan berakhir bahwa proses paksaan yang akan diutup pada tanggal 3 Agustus 2015 dan kemudian menyisakan 7 kabupaten kota yang terlaksananya hanya dibuji oleh satu pasang calon. Sebagaimana keuntungan yang dibuat di dalam tahun-tahun-tahun-tahun tahun 2015 pendaftaran itu harus diikuti oleh dua pasang calon. Nah oleh karena itu ada di seberus-berus di mana untuk mengatur dan keluarnya adalah PERPU. Nah oleh karena itu dalam pembahasan kami tadi kami sama mereka bahwa ada dua kesempatan yang kami buat. Pertama bahwa kambing-kambing tidak memiliki ruang untuk peribadi sakit berdua peraturan yang tinggal sendiri atau peribadi sakit sendiri. Yang kedua, penting adalah peribadi kemudian tidak ada jalan-jalan lain. Aturan perundang-undang yang tingkat ke undang-undang kemudiannya bisa berubah pasuk. Atau kebetulan dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 kemudian undang-undang nomor 15 tahun 2015